bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah subuh adalah waktu yang amat istimewa waktu dimana terjadi pergantian dari malam ke pagi dari gelap menuju terang subuh sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing Quran surah At-Takwir ayat 18 katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh Quran surat Al-Falaq ayat 1 jika anda sering bangun pagi dan mendengarkan azan subuh tentu anda akan mendengar kalimat yang artinya solat lebih baik daripada tidur dimana kalimat tersebut tidak terdapat pada azan di waktu solat lain dalam kalimat tersebut Allah memberikan isyarat kasih sayang pada hambanya dimana pada waktu tersebut diperintahkan untuk menjalankan solat subuh waktu subuh sendiri memiliki banyak kejadian besar dan keistimewaan yang pertama adalah disaksikan oleh para malaikat subuh begitu istimewa bagi umat Islam hingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah solat subuh sebagaimana firmannya dalam Quran surah Al-Isra ayat 78 dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula solat subuh sesungguhnya solat subuh itu disaksikan malaikat orang yang menjalankan solat subuh akan mendapat perhatian Allah pada hari kiamat karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut dimana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh dan mendoakan kebaikan bagi mu'min yang menjalankan solat subuh yang kedua salah satu penyebab masuk surga terkadang kaum mu'min lalai dalam menjalankan solat subuh lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan solat orang yang menjalankan solat subuh tepat waktu baginya akan menjadi jalan masuk surga dalam sebuah hadis mengatakan barang siapa yang mengerjakan solat bardain yaitu subuh dan asar maka dia akan masuk surga hadis seruwayat bukhari dan muslim yang ketiga salah satu penghalang masuk neraka solat subuh yang memiliki jumlah rokaat paling sedikit dibanding solat wajib lainnya terkadang menjadi solat terberat bagi sebagian umat muslim bagi yang menjalankan solat subuh baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka seperti yang disampaikan dalam hadis berikut sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan solat sebelum matahari terbit di ufuk timur hadis seruwayat muslim dan abu daud yang keempat berada dalam jaminan Allah barang siapa solat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah hadis seruwayat muslim orang yang menjalankan solat subuh mendapat jaminan keselamatan dari Allah Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut membuat hari menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas yang kelima pahala seperti solat satu malam bagi yang menjalankan solat subuh berjamaah Allah memberikan keistimewaan berupa pahala seolah-olah orang tersebut menjalankan solat sepanjang malam dan barang siapa yang solat subuh berjamaah maka seolah-olah dia solat seluruh malamnya hadis seruwayat muslim yang keenam bercahaya di hari kiamat bekas wudu dan langkah kaki orang yang menjalankan solat subuh berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat menurut Islam kelak itu akan membedakan dengan umat lainnya dan menjadi jalan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW seperti sabda Rasulullah SAW berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan dalam kegelapan yaitu isya dan subuh menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak hadis seruwayat ibn Majah dan Tirmizi yang ketujuh lebih baik dari dunia dan isinya solat subuh dianggap sebagai amalan yang kebaikannya melebihi dunia beserta isinya dua rokaat solat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya hadis seruwayat muslim dan Ahmad yang kedelapan melepaskan tiga ikatan syetan syetan senantiasa menjerumuskan manusia untuk menjauhi perintah Allah solat subuh dapat melepaskan diri dari tipu daya syetan syetan membuat tiga ikatan ditengku salah seorang dari kalian ketika tidur di setiap ikatan syetan akan mengatakan malam masih panjang tidurlah jika dia bangun dan berzikir kepada Allah lepaslah satu ikatan jika dia berwudu lepas lagi satu ikatan jika dia kemudian mengerjakan solat lepaslah ikatan yang terakhir yang kesembilan terhindar dari kencing syetan syetan senantiasa punya cara untuk menyesatkan manusia mereka tidak pernah lelah menggoda manusia dari segala penjuru mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang baik dalam sebuah hadis riwayat al-bukhari dan muslim ibnu mas'ud r.a. mengatakan bahwa salah satu tindakan syetan yang menyesatkan ialah mengencingi manusia orang-orang yang bangun kesiangan hingga lalai dalam menjalankan solat subuh disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh maka Rasulullah SAW bersabda laki-laki itu telah dikencingi syetan pada telinganya agar terhindar dari hal tersebut manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan solat subuh tepat waktu yang kesepuluh waktu terkabulnya doa pada waktu subuh malaikat siang dan malam berkumpul barang siapa yang menjalankan solat subuh dan memohon doa akan didoakan oleh seluruh malaikat dan disampaikan langsung kepada Allah SWT manfaat doa dalam Islam pada kondisi seperti ini memang mustajab pada waktu itu adalah tersebarnya rahmat banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan dan juga nikmat semakin sempurna kala itu hadis riwayat muslim yang kesebelas waktu pembagian rezeki pada waktu subuh malaikat membagi rezeki kepada semua umat manusia dianjurkan untuk berdoa atau membaca Al-Quran setelah solat subuh barang siapa yang solat subuh dan memohon rezeki maka Allah akan memberikan keberkahan yang lebih padanya Rasulullah SAW bersabda seusai solat subuh janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki hadis riwayat doa pembuka rezeki dari segala penjuru memang sangat tepat jika anda panjatkan di waktu datangnya solat subuh karena waktu tersebut merupakan awal dari aktivitas yang kedua belas waktu yang baik untuk berzikir zikir adalah tanda seorang mu'min mengingat dan memuji Allah orang yang mengetahui keutamaan berzikir di waktu subuh akan mendapat ketenangan hati dan merupakan waktu yang dianjurkan oleh Allah Allah SWT berfirman maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu berada di waktu subuh Quran Surat Ar-Rum ayat 17 yang ketiga belas mendapat keselamatan Rasulullah SAW pernah bersabda sesungguhnya Allah jika menurunkan bala dari langit kepada penduduk bumi maka Allah akan menghindarkannya dari pemakmur masjid hadis seruwayat askori arti dari hadis tersebut ialah orang yang menjalankan solat subuh berjamaah akan terhindar dari marah bahaya contoh yang pernah terjadi ialah ketika terjadi tsunami beberapa tahun silam di Aceh jamaah yang sedang solat subuh di masjid itu terhindar padahal jika kita memakai logika pada saat itu daerah sekitar seutuhnya tersapu oleh tsunami yang ke-14 diampuni dosa-dosanya Allah menjanjikan pengampunan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan solat subuh dan memohon ampunan atas dosa-dosa pada waktu tersebut setelah solat subuh dianjurkan untuk membaca kalimat Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak seratus kali Rasulullah SAW bersabda barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim seratus kali dalam sehari ia akan diampuni segala dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan hadis rewayat muslim dan tirmizi yang ke-15 terhindar dari munafik dalam hadis rewayat Imam Malik mengatakan batas antara kita dengan orang-orang munafik adalah yang menghadiri solat isya dan solat subuh hal itu dikarenakan orang munafik tidak akan sanggup untuk menghadiri kedua solat tersebut hadis rewayat Imam Malik hadis tersebut menjelaskan bagi yang menjalankan solat subuh dapat terhindar dari ciri orang munafik yang ke-16 dapat melihat Allah manusia dapat melihat Allah saat berada di surga nanti Allah Zat Yang Maha Agung akan menampakkan dirinya di hadapan hamba-hambanya yang dikehendaki termasuk di hadapan hamba-hambanya yang selalu menjaga solat subuhnya Rasulullah SAW bersabda kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama beliau berkata sungguh kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya apabila kalian mampu janganlah kalian menyerah dalam melakukan solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenam matahari maka lakukanlah hadis rewayat Bukhari dan Muslim kemudian yang ke-17 mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah bagi orang yang menjalankan solat subuh berjamaah dilanjutkan dengan berzikir hingga matahari terbit dan ditutup solat dua rokaat akan mendapatkan pahala senelai dengan pahala haji dan umrah hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW siapa yang solat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit kemudian solat dua rokaat maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna hadis rewayat At-Tirmizi sahabat beriman yang durahmati Allah mari kita biasakan bangun pagi dan menjalankan solat subuh tepat waktu selain menjalankan kewajiban sebagai umat muslim solat subuh juga memberi hikmah berupa melatih kedisiplinan diri dan mencegah rasa malas Wallahu'alam bisawab demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati